Baik, mungkin Intan, tentang lika-liku kehidupan seorang Bapak Suaranto. Seorang kepala BNPB ini pasti, tadi Bapak juga cerita ya, menghadapi kesedihan dan juga rasa simpati pasti melihat para korban bencana, Pak. Kan BNPB ini tugasnya sebelum, pada saat bencana dan sesudah. Ini lebih berat dan lebih sulit mana saat menangani bencana itu sedang terjadi, Bapak turun langsung, atau dampak setelah bencana itu terjadi terhadap masyarakat. Karena kan tadi juga sempat dikatakan ya, bahwa dampak bencana ini kan banyak sekali terhadap kehidupan sosial masyarakat, adanya kemiskinan, terjadinya pengangguran, dan bahkan mental dari masyarakat sendiri itu kan harus dibangun lagi. Ini mana nih Pak yang lebih sulit pada saat bencana itu terjadi, mengevakuasi masyarakat, atau justru malah memulihkan dampak dari bencana ini sendiri terhadap masyarakat, Pak? Ya kalau dilihat ininya ya, dalam 100% begitu, memang mungkin separohnya itu ditanggap darurat ya. Karena disitu kan semuanya hancur, kemudian ada peluang keluarga yang anggota keluarganya hilang, rumahnya rusak begitu. Disitulah kesedihan yang luar biasa. Cuma karena beberapa pengalaman sudah terjadi, kita sudah paham bagaimana untuk mengambil langkah-langkah daruratnya itu. Nah di pasca bencananya, ya kita usahakan jangan sampai terlalu lama masyarakat yang terdampak bencana ini mengalami penderitaan. Semakin lama kita mewujudkan kegiatan pasca bencana, maka semakin lama juga mereka menderita. Yang saya bisa sampaikan disini adalah, tadi contohnya di Semeru ya, Semeru satu tahun clear. Bencana Cianjur itu saya pastikan dua tahun lah, sampai sekarang sudah clear. Kalau Mbak Intan jalan-jalan ke Cianjur sudah nggak ada bekas lagi bencana. Nah padahal itu terjadi di 21 November 2022. Itu ada 80 ribu rumah loh yang hancur. Rumah masyarakat. Ya itu harus diganti semua. Yang rusak beratnya itu hampir 20 ribu. 20 ribu rumah yang harus kita bangun dari nol sampai sekarang. Nah tentu saja itu tidak mudah ya. Tidak mudah, tapi dengan kita bekerja sama, solid, pelan-pelan, tapi terus kita kerjakan. Setiap minggu, waktu awal-awal saya datang ke sana, awal tiga minggu saya pimpin sendiri, Alhamdulillah sekarang bisa terwujud. Terkait, masih nyambung Pak Suharyanto terkait dengan dana. Kalau di BNPB mungkin cukup ya Pak ya, tapi kalau kita bicara anggaran, kebencanaan di daerah tuh rasanya setiap saya datang ke daerah, nomor satu yang saya tanya adalah anggaran ya. Mereka hanya mengandalkan dana kontingensi. Yang itu angkanya nggak besar Pak. Nah sekitar 5 persen ya. Nah dari APBD. Dan yang lebih prihatin lagi, tidak ada anggaran untuk mitigasi Pak. Nah jadi nunggu bencana terjadi, nunggu pemerintah pusat, dalam hal ini BNPB, build back better, itu bagian dari mitigasi. Ini bagaimana Pak kira-kira mengubah mindset dari pemerintah daerah gitu ya, untuk memprioritaskan sebelum bencana terjadi, mereka melakukan sesuatu lah, mitigasi. Ya memang BNPB sendiri untuk pencegahan, mitigasinya kan terbatas ya, yang di bawah diputi dua pencegahan. Nah siasatnya gini, BNPB ini yang bisa leluasa adalah dana siap pakai ketika terjadi bencana. Dengan ada namanya hibah rehabilitasi rekonstruksi. Itu dua-duanya didukung oleh Kementerian Keuangan. Nah kami selalu merekankan ke daerah, supaya jangan terlambat ketika sudah ada tanda-tanda bahwa di daerahnya ini tiap tahun banjir nih. Pasti kalau sudah masuk awal tahun, musim hujan, pasti tempatnya banjir. Nah sebelum itu terjadi, dia sudah menetapkan status. Sehingga pemerintah pusat bisa turun, membantu anggaran. Setelah terjadi bencana, segera mengajukan lagi untuk rehabilitasi rekonstruksi. Nah rehabilitasi rekonstruksi itu untuk mitigasi tahun berikutnya. Misalnya sekarang jembatan putus. Segera diperbaiki jembatan putus, kemudian misalnya sungainya penuh, segera digali. Nah ketika turun hujan di tahun berikutnya, sungainya sudah tidak melebar lagi. Seperti itu, nah itu bisa pusat untuk memberikan bantuan agar kegiatan mitigasinya bisa dipadukan dengan rehabilitasi rekonstruksi. Baik, tepuk tangan. Terima kasih. Kita akan lanjutkan. Box nomor berapa selanjutnya Pak? Yang belum berapa ya? Dua, tiga, tempatnya Pak Pajar lima. Lima, oke kita buka box nomor lima. Boleh minum dulu Mbak ya? Boleh silahkan Pak, suka-suka. Sekarang akan ada, tadi boxnya suka-suka, jadi suka-suka hostnya ingin seperti apa pada malam hari ini. Saya ingin panelis dan Bapak suka-suka bertanya. Silahkan saling memberikan pertanyaan dan juga jawaban dalam games tebak-tebakan suka-suka pada malam hari ini. Silahkan Intan maju ke depan dan juga Bapak berkenan. Kita berikan tepuk tangan. Silahkan Intan. Oke Pak, saya kasih tebakan, tapi karena tadi Bapak udah serius terus kan dari awal, ini tebakan jawabannya receh aja Pak ya. Saya yakin Bapak bisa jawab tadi. Ini Pak ya, banjir. Banjir apa yang disukain Ibu-Ibu? Banjir apa nih Pak Ibu? Hayo, Bapak kan selama ini selalu menanggulangan nih banjir, bencana alam. Banjir apa ya? Banjir uang. Itu Ibu-Ibu juga suka sih Pak. Itu Ibu-Ibu juga suka. Oke mungkin final tapi jawabannya bukan itu. Banjir apa? Disko. Wah betul Pak, banjir disko. Banjir disko. Disko sama uang banyak anakan uang dong ya. Itu Bapak-Bapak juga suka sih. Buang semua suka sih Pak. Oke sekarang gantian Bapak. Yang bertanya-tanya Intan. Iya boleh. Apa ya? Lagi hujan deras ini, kenapa kodok tuh gak sedih? Karena air matanya ke siram sama air hujan Pak. Walau semuanya ke air matanya siapa? Ada yang bisa jawab gak ini? Ada yang juga kalah nih sama Bapak. Ada yang bisa jawab, penulis bantuin dong. Kenapa kodok gak sedih? Kenapa kodok seneng kalau kodoknya gak sedih? Kenapa duto? Wah tolong bantuin. Kenapa ya itu? Oke apa jawabannya Pak? Jawabannya ilmiah dikit dong. Kodok itu kan bisa hidup di darat, di dualam kan? Nah kalau lagi hujan banyak dia bisa berenang. Jadi tetap berada di hidupannya Pak ya. Semuang tangan. Semuang tangan. Terima kasih. Thank you Intan. Saya suka lihat sepatunya Bapak. Keren Pak. Pertanyaan saya berapa koleksi sepatu Bapak? Karena Bapak seneng lari, seneng bulu tangkis, seneng voli, seneng naik sepeda. Buat Gensi ini empat olahraga empat beda sepatu loh. Nah Bapak sendiri gimana? Ya memang sepatu saya suka gitu ya. Jadi kalau gak nyampe banyak banget lah Pak. Jadi kalau sepatu olahraga satu, sepatu dinas dua atau tiga begitu. Lari, bulu tangkis, voli sama sepatunya Pak? Enggak beda Pak. Berarti lebih banyak. Lebih dari sepuluh. Lari dengan, itu sama Pak. Bulu tangkis yang beda sendiri. Karena bulu tangkis kan perlu agak sedikit itu Pak. Pertanyaannya, belasan atau puluhan Pak? Belasan. Belasan. Oke baik, terima kasih. Kalau ngomong puluhan nanti mereka minta Pak. Terima kasih ya teman-teman pramuka. Sudah datang di Q&A malam hari ini. Gak apa Pak, ini nostalgia Pak. Merasakan ya seperti zaman pramuka dulu. Masih mengalami kan teman-teman ya? Masih ya. Baik, sekali terima kasih Bapak Soehrianto, Kepala BNPB kita untuk waktunya. Para penggawa BNPB terima kasih. Terima kasih bersama kami. Para panelis terima kasih juga waktunya bersama Q&A. Dan tak lupa terima kasih juga untuk Sarung Gajah Duduk yang telah menyediakan baju yang saya kenakan pada malam hari ini. Semoga episode kali ini bisa menginspirasi Anda pemirsa dimanapun Anda berada. Dan tentu saja tetap saksikan Q&A setiap hari Minggu karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Sampai jumpa lagi. Pak, terima kasih Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.